Intro Ya Anda masih menyaksikan malam puncak peringatan hari ulang tahun Metro TV yang ke-24 tahun Pengawal Transformasi Ya Maria hadirin dan juga pemirsa saat ini kita telah sampai pada segmen khusus penghargaan People of the Year Metro TV 2024 Dan setiap tahun Metro TV konsisten memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh inspiratif dan berdampak positif untuk Indonesia Ya sebelumnya rangkaian People of the Year tahun ini telah dilaksanakan Dan Metro TV juga telah memberikan sejumlah penghargaan untuk sejumlah kategori Yang diberikan khusus kepada mereka yang sangat inovatif, sangat gigi dan sangat peduli kepada bangsa dan masyarakat Indonesia Dan malam ini merupakan puncak penghargaan People of the Year yang mana terdapat dua penghargaan spesial Yang akan diberikan kepada sosok-sosok yang sangat inspiratif serta membanggakan untuk Indonesia Maka langsung saja inilah penghargaan People of the Year 2024 kategori Person of the Year Dengan hormat kami mengundang Bapak Arief Suditomo selaku Direktur Utama Metro TV Dan Fera Bahaswan untuk naik ke panggung dan memberikan penghargaan Yang keras namun juga membawa perubahan pemerintah Dan penghargaan Person of the Year tahun ini jatuh kepada sosok yang telah berjuang Dan melakukan dedikasi luar biasa hingga pada akhirnya Indonesia mencetak sebuah sejarah baru dalam dunia olahraga Hadirin dan pemirsa inilah penghargaan Person of the Year Metro TV 2024 Sejak kedatangannya dalam memimpin Timnas Indonesia Sintayong telah membawa perubahan signifikan dan menorehkan sejarah positif kepada dunia persepak bolaan Indonesia Di bawah kepemimpinannya peringkat Timnas Indonesia naik drastis dari posisi 173 ke 134 Peringkat tersebut adalah sebuah lompatan besar mengingat Timnas Indonesia terpuruk di urutan 173 sebelum kedatangannya Ia juga berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Menunjukkan kapabilitasnya dalam memimpin Tim di ajang internasional Di tingkat junior, Sintayong mencatat sejarah baru dengan membawa Timnas U23 Indonesia Lolos ke Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya Ini merupakan tonggak sejarah yang penting dalam perkembangan sepak bola usia muda di Indonesia Sintayong juga menaruh fokus besar pada peningkatan kualitas permainan Timnas Ia melakukan perbaikan menyeluruh dalam taktik permainan, fisik, serta mentalitas pemain di level internasional Melalui pendekatan yang sistematis dan terarah, ia berhasil membangun fondasi yang kuat untuk Timnas Indonesia Salah satu kontribusi terbesar yang tidak bisa dilepaskan dari Sintayong Adalah kekuatannya dalam mengubah mentalitas pemain Indonesia Dalam naungannya, tim Indonesia menjadi lebih kuat dan kompetitif Siap menghadapi lawan di level internasional Mentalitas yang tangguh ini menjadi kunci penting dalam setiap pertandingan Dan terbukti mampu membawa Timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi Dan dengan berbagai pencapaian tersebut Sintayong telah menunjukkan bahwa komitmen dan dedikasi dalam memimpin tim sepak bola Dapat membawa perubahan yang signifikan dan positif bagi sepak bola Indonesia Kepemimpinan dan visinya telah membawa angin segar bagi perkembangan olahraga ini di tanah air Upaya itulah yang mampu membawa dirinya menjadi Person of the Year 2024 Selamat kepada Sintayong, pelatih tim nasional sepak bola Indonesia Atas penghargaan People of the Year kategori Person of the Year Ya sayang sekali dengan berat hati kami menyampaikan bahwa Sintayong berhalangan hadir pada malam hari ini Namun beliau secara pribadi telah menerima trofi serta penghargaan Person of the Year Dan telah memberikan pernyataan resmi atas penghargaan ini Kita saksikan bersama pernyataan beliau berikut ini Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Selamat malam Hadirin dan pemirsa Lifetime Achievement adalah sebuah penghargaan People of the Year Metro TV Yang setiap tahun diberikan kepada tokoh Indonesia Yang telah memberikan kontribusi luar biasa sepanjang hidupnya Demi kemajuan bangsa dan negara Dan penghargaan ini menjadi sebuah pengakuan atas dedikasi pengabdian dan prestasi gemilang Yang telah mereka torehkan dalam sejarah Indonesia Maka dengan bangga Inilah penghargaan Lifetime Achievement People of the Year 2024 Metro TV Menjadi sosok inspiratif yang signifikan di bidang kemanusiaan Sinta Nuriyah berhasil memperoleh penghargaan People of the Year 2024 Dalam kategori Lifetime Achievement Di masa primanya ia dikenal sebagai sosok pendiri Yayasan Al-Munawaroh Dan anggota aktif berbagai organisasi perempuan Sinta Nuriyah telah memperjuangkan hak-hak perempuan Toleransi antaragama dan nilai-nilai kemanusiaan sepanjang hidupnya Keberaniannya dalam menyuarakan Islam yang toleran dan menjadi suara Bagi kelompok minoritas di Indonesia Menjadikannya figur yang menginspirasi banyak generasi Untuk lebih positif dan toleran dalam berbangsa Indonesia Bahkan melalui kerja keras dan semangat yang tak kenal lelah Sinta Nuriyah telah memberikan dampak positif Yang signifikan bagi perkembangan banyak generasi di Indonesia Sebagai istri dari Presiden keempat Indonesia Sinta tidak hanya menjaga warisan pemikiran suaminya Tetapi juga terus memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan Dan kesetaraan yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang Penghargaan Lifetime Achievement dari People of the Year Metro TV Mencerminkan pengakuan atas dedikasi dan komitmen Yang telah diberikannya sepanjang hidup dengan menjadi inspirasi Bagi generasi mendatang untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Selamat kepada Ibu Sinta Nuriyah Atas penghargaan Lifetime Achievement People of the Year Metro TV 2024 Kami persilakan kepada Ibu Sinta Nuriyah Untuk naik ke panggung dan menerima penghargaan ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Metro TV Yang telah memberikan penghargaan yang luar biasa ini kepada saya pada malam hari ini Bagi saya ini penghargaan yang luar biasa Karena apa yang saya lakukan sebetulnya bukan apa-apa Tidak ada artinya sama sekali Tetapi karena karena yang menerima apa yang saya lakukan mereka menjadi senang Jadi saya juga ikut senang dan itulah yang membuat saya bangga dan mengucapkan terima kasih sebesar-besar sekali lagi kepada TV Metro Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Ibu Sinta Nuria Atas dedikasi dan pengabdiannya yang begitu luar biasa Maria Untuk bangsa Indonesia Itu tadi sangat apa-apa ya Kita lihat tadi bagaimana perjalanan beliau ya Bertransformasi Selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia Bahkan sampai dengan hari ini Sekali lagi tepuk tangan Hadirin untuk Ibu Sinta Nuria Luar biasa Terima kasih Ibu Semoga sehat selalu Semoga sehat selalu Ibu Baik Ya hadirin dan pemirsa 24 tahun Metro TV telah menjadi bagian perjalanan bangsa Dan kami akan terus menjadi jembatan informasi yang memperkuat persatuan Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rotre Metro TV senantiasa hadir untuk menginspirasi dan menyatukan Dan inilah sebuah pesan persembahan dari kami Untuk selalu semangat menjaga persatuan, kebersamaan, dan optimisme sebagai bangsa Indonesia Selamat menyaksikan Kita lahir dibesarkan di tanah air, di negeri, di negara, dan bangsa Yang mendapat karunia yang begitu luar biasa Bangsa kita Bangsa yang besar Bangsa kita bangsa yang sangat kaya Bangsa kita bangsa majemuk Bangsa ini harus bisa Mempunyai kemampuan Untuk duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Dengan seluruh bangsa-bangsa lainnya Di seluruh permukaan bumi ini Kita tidak takut dengan perbedaan Kita perlu perbedaan Itulah dinamikanya Mempunyai suatu nilai Dari perspektif pandangan Untuk mencari Kesamaan demi kesamaan Sekarang Ayo Kita bersatu Kita bergabung Kita bekerja Kita bisa mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak bangsa Untuk bersepakat berhimpun di dalam arus gerakan perubahan Hai anak-anak muda Masa depan kalian gemilang Mari kita berjuang Untuk bangsa kita Di bawah langit yang sama Kita berdiri Bersatu padu Menyongsom hari Setiap suara Setiap langkah Adalah bagian dari perjalanan Dan juga perjuangan yang besar Perubahan adalah keniscayaan Untuk menuju sebuah kemajuan Transformasi bukan sekedar mimpi Dan tentu saja Perubahan itu Untuk menepati janji yang harus pasti dijalani Melangkah mengarungi perjalanan yang penuh tantangan Membawa harapan baru Untuk indahnya kehidupan Di sini kita berdiri dengan harapan dan perbedaan Dalam keberagaman kita temukan persatuan Dengan bersatu kita tak terkalahkan Transformasi harus hadir Membawa dan memberi arti Menyongsong masa depan dengan harmoni Mengawal transformasi adalah tugas kita bersama Dan bersama kita bangun negeri Dengan semangat penuh makna Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!